Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul Merinding karirnya Anjlok Gegara Nekat jadi istri ketiga seorang pengacara Artis cantik serbabisa ini meninggal dunia setelah salat gegara penyakit mematikan Nama Erna Libby nampaknya asing di telinga masyarakat Namun artis ini dahulu karirnya sangat cemerlang Lantaran ia mampu menguasai beberapa bidang di dunia entertainment Tak hanya dalam bidang akting Erna Libby juga pandai menjadi presenter dan mampu bernyanyi dengan baik Ia bahkan sempat mendapatkan julukan artis serbabisa di eranya kala itu Sayangnya karir Erna Libby lambat laun memudar lantaran ia terang-terangan Menjalani hubungan dengan seorang pengacara yang telah memiliki istri Erna Libby mengawali karir di dunia selebriti sebagai salah satu model Erna lalu melebarkan sayapnya di dunia akting dan menjadi presenter Salah satu acara yang sukses dibawakannya adalah Angin Malam Beberapa sinetron yang pernah dibintanginya Antara lain bukan cinta sesaat Mahligai di atas pasir Dan menjemput impian Rupanya Erna merasa tertarik untuk mencoba dunia tarik suara Dan akhirnya merilis sebuah album pertama dengan judul yang pertama Sayangnya keluarnya album pertamanya ini harus kalah dengan beredarnya gosip kedekatan Antara Erna dengan salah satu pengacara yang sekaligus pendiri gerana Gerakan anti narkoba Henry Yoso Diningrad Tak berhenti sampai disitu Rupanya Erna memutuskan untuk menikah dengan pengacara terkenal Henry Yoso Diningrad Dan dijadikan sebagai istri ketiga Dilansir dari fem.grid.id Sejak menjadi istri dari Henry Erna memutuskan untuk meninggalkan dunia hiburan yang membesarkan namanya Dan memilih untuk lebih dekat dengan Tuhan Namun sayang Tak beberapa lama dirinya harus mendapatkan kabar pahit Erna diponis menderita penyakit ganasia itu tumor otak Setelah bertahun-tahun mengidap penyakit mengerikan tersebut Erna harus menyerah pada takdirnya Erna menghembuskan nafas terakhirnya pada Agustus 2008 lalu Yang bikin mengejutkan Erna menghembuskan nafas terakhirnya setelah ia menunaikan salat zuhur didampingi keluarganya Tak hanya itu dikabarkan kalau Erna juga meninggal dengan wajah tersenyum dan masih mengenakan mukana Meninggalnya sehabis menyelesaikan zuhur ditemani ibu kandung Keinginan terakhirnya bukan ingin sembuh tapi ingin dicintai Allah Almarhumah sadar bahwa usianya sudah tidak lama lagi Ungkap salah satu keluarganya dilansir dari tribunews.com Menurut Elia Nasari Salah satu kakak dari Erna Adiknya ini meninggal dengan tenang usai menjalani salat zuhur Saya yang menyantumkannya sebagai pengganti berwudu Sebagai menghembuskan nafas dia sadar dan sempat sholat Saya membimbingnya untuk berdoa Kata Elia Nasari Jenajah Erna Libi dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Sampai ketemu lagi